Sementara itu operasi patuh candi 2023 telah berakhir. Dengan pencapaian yang signifikan, Satlantas Polresta Pati berhasil menindak sebanyak 378 pelanggaran kenal potbrong. Polresta Pati mencapai peningkatan capaian operasi lebih dari 100% dibandingkan dengan operasi patuh candi tahun sebelumnya, yang hanya mencatat 156 pelanggaran kenal potbrong. Bahkan jika dibandingkan dengan 14 hari sebelum pelaksanaan operasi, terjadi peningkatan lebih dari 270% karena pada periode tersebut hanya tercatat 99 pelanggaran kenal potbrong melalui kegiatan operasi rutin dengan metode hunting. Kasat Lantas Polresta Pati Kompol Asfauri menyatakan bahwa penindakan kenal potbrong akan terus dilakukan secara masif. Satlantas telah membentuk Satgas Khusus yang bertugas melakukan hunting setiap hari. Langkah ini diambil sebagai respon atas keluhan masyarakat mengenai kebisingan dan gangguan telinga akibat penggunaan kenal potbrong ini. Selain itu, kegiatan ini menjadi perhatian khusus dari pimpinan menjelang masa kampanye pemilu 2024. Selain itu, kegiatan ini menjadi perhatian khusus dari pimpinan penggunaan kenal potbrong. Ada beberapa sasaran-sasaran yang perlu kita lakukan di samping kegiatan-kegiatan edukatif, pre-emptive, preventive juga ada kegiatan yaitu penagikan hukum. Nah, salah satunya adalah balapan liat dan penggunaan kenal potbrong atau kendaraan yang tidak sesuai dengan sebagainya. Ya, mungkin ada apa yang dilakukan ketika menemui hadiah kenal potbrong, Dan? Jadi, apabila kita temukan kendaraan yang tidak sesuai dengan spektek atau kenal potbrong, tentunya kami akan melakukan tindakan yaitu dengan sesuai SOP, dengan tilang. Kemudian, kendaraan yang sudah kita amankan, apabila nanti para pelanggar ini sudah mengikuti jalannya sidang, kemudian dia datang ke kami, tentunya kami melakukan tindakan yaitu mengembalikan kembali, ya, mengembalikan kembali sesuai dengan standar. Karena apa kita tahu bahwa kendaraan brong ini sangat berbahaya baik bagi penggunanya maupun bagi pengguna jalan yang lain. Dan ini adalah merupakan atau sejarah dengan perintah Bapak Kabupaten Jawa Tengah terkait dengan perundan jatuh yang hadir. Sehingga kami dari jadar 100 perasa padi. terkait dengan perintah Bapak Kabupaten Jawa Tengah